Intro Mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu Kita kalau mau mengakses internet Itu lewat warnet Dan kalau mungkin ada juga Kabel yang ke rumah gitu ya Itu lama aja minta ampun Sekarang semuanya udah serba cepat Serba free Film aja sekarang ya SD aja bisa gampang di download Nah sekarang kita memiliki beberapa informasi Sebenernya apa sih hal-hal yang Paling sering dicari Di internet silahkan SD Terutama di Indonesia ya Kalau ternyata yang paling sering dicari adalah Film Itu film Korea ataupun Kartun Jepang itu paling sering dicari di Indonesia Oh gitu Karena Korean lagi ini banget ya Lagi hype banget sekarang jadi Film-film Korea yang udah pernah tayang Ataupun yang belum tayang Bahkan mungkin baru diproduksi aja Indonesia bisa udah punya Downloadnya gitu Pokoknya gak tau Mana Jepang Mana Cina Dianggap Korea semua Udah kayak gitu orang Indonesia ya Ini di Korea-Korea-Korea Padahal Jepang Korea-Korea-Korea padahal Thailand Padahal Thailand Padahal Filipina juga sih Beneran Ternyata ini film Korea-Korea Ternyata bukan Jepang kartun 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 Jepang Berikutnya adalah Musik favorit Itu tinggal download aja Iya Search engine Cari musik favorit Download Laut iTunes Emang benar sekali Sejak ada yang namanya Napster Saat zaman dulu ya Bisnis musik di internet Semakin hype Justru jadi membuat Bisnis musik Sebenarnya Berjualan CD Jadi turun Iya Tapi sekarang Semua orang bisa Mendapatkan album-album Yang mungkin Susah banget dicari Bisa didapetin sama mereka Iya kalau yang Jadul-jadul Yang kita Gak kepikiran Tinggal searching Itu ada Semuanya lewat internet Misalnya artis Mau ngeluarin Lagunya Luar apa Itu gak ada di albumnya Bisa ketemu di internet Jadi ibaratnya Sesuatu yang mungkin Jarang juga bisa ketemu Pernah juga ya Ngerasain Pernah Iya Udah ada lagi Games Games Mau games online Juga itu di internet Ada Makanya kalau Kalau dulu mungkin Momen games online Harus ke warnet Sekarang tuh Warnet mungkin Sudah bergeser Kita cari aja Cafe Ataupun Kayak minimarket Yang 24 jam Sedia wifi Udah langsung disitu Iya Biasanya dulu Yang paling populer Pertama kali Counter Strike Counter Strike R.Y.L This Your Life Rakna Rock Rakna Rock Ya Banyak sekali Jadi game-game itu Yang membuat Anak-anak warnet Itu bisa gak pulang Berhari-hari Dicariin orang tuanya Udah ada sarang Laba-laba di mukanya Baru pulang Saki gak pulang-pulang Gak pulang-pulang Sampai jagain orang tuanya Nitip kuncinya Kayak gitu Lu gak pulang kan Kayak nyari games Gampang lah Udah gitu tinggal Download-download aja Games-games terbaru Banyak yang free lagi Benar itu Tapi setelah mainin Banyak yang bayar Belanja online Online shop Itu menjamur Dimanapun Cara untuk buatnya Gampang Udah gitu Dia untuk budget Pertamanya Modal awalnya pun Gak terlalu besar Benar Dan belanja online Kenapa jauh lebih murah Karena mereka tidak Apa namanya Terlalu Konsen sama pajak Atau juga mungkin Sewa toko Gitu Jadi apa aja Bisa dijual sekarang ini Sekarang mau cari barang Apa aja yang mungkin Baru kepikiran Sekarang udah ada Tinggal search aja Benar Cari Apa namanya Kaca untuk Bisa ngeliat isi kuping Nah Bisa ada yang jual Ada jual Kayak sekarang lagi ngehip Nyari tongsis Tongsis Tongkat eksis Tongkat narsis Itu juga dapet dari internet Yang begini bentuknya kan Berikutnya Berikutnya Kalau mau cari info Atau berita Itu gak usah Nunggu koran dateng Itu bisa langsung Searching lewat internet Iya Misalnya cuma denger Kepok doang nih Dari orang lagi ngobrol Gitu kan Si artis ini Gini-gini Gini-gini Tapi cuma set Ah masa sih Cari searching Udah langsung ada beritanya Gampang Gudeta hati Aksimilisasi Aksimilisasi Usisasi Konspirasi Perasaanisasi Macem-macem Dan itu semua bisa di Bisa di Apa namanya Diakses di internet Tapi selain itu juga Selain yang dicari Selain itu juga Mereka membuka Membutuhkan internet Banyak juga yang lainnya Social media Buka email Untuk pekerjaan Itu juga banyak Jadi sebenarnya internet Sudah sangat masuk ke dalam Kebutuhan kita sehari-hari Nah sekarang kita akan langsung Ketemu dengan seseorang Yang selalu juga Bergantung dengan internet Dalam pekerjaannya Atau juga mungkin untuk Cari-cari wawasan Lahirnya udah pas Brojo udah pas ada internet Lahirnya di zaman ini Langsung saja Kita akan undangin Inilah dia Mika Tambayo Ya Mika Tambayong ini Pertama kali Sinetron justru ya Aku sinetron Sinetron ya Tahun 2008 2008 Waktu Kalau mengenal internet Terutama berapa Mengenal internet Kayaknya udah dari SMP kali ya SMP ya SMP kali Sejak kamu suting Kamu kalau di internet Biasanya nyari apa aja sih Googling sih Biasanya Kalau misalkan Apalagi related sama pelajaran Aku biasa Kamus gitu-gitu kan Gampang banget Atau nyari Celebrity apa Atau film apa Gampang banget Tinggal googling Translate gak usah Buka kamus Jadi tinggal translate aja Lewat googling Udah langsung ketahuan Seperti apa ya Kalau gitu mau tau fashion Kadang-kadang sekarang Orang kuliah udah bisa lewat Youtube kan Udah banyak banget sekarang Kadang-kadang juga Orang les Pake internet juga Nah kalau kamu bagaimana sih Sebenarnya keadaan sekarang ini Semuanya sudah lebih mudah Ya namanya buku pintar Sekarang udah gak laku Buruknya sudah makin kurang Ya kan Nah kalau menurut kamu sendiri Seberapa penting internet Buat kalangan sekarang Sebenarnya Sangat penting sih ya Karena itu menunjang Segala macam sih Apalagi aku kuliah Jadi itu sangat membantu Untuk kerjain tugas Kerjain segala macam Tapi bukan berarti Jadi melupas sama buku juga Kebetulan aku Penggemar baca Dari dulu Jadi Beda sih Kalau misalkan kita Lihat dari internet Sama kita baca sendiri Dari buku tuh Buat aku beda Karena kadang kan Kita juga capek Ngelihat screen Segala macam Jadi tetap kita harus Apresiasilah buku Segala macam Tapi teknologi pun Juga kan dibuat Sama manusia Jadi Tetap kita Harus balance lah Dua-duanya Soalnya fakta yang Apa namanya Berjalan sekarang ini adalah Dengan keluarnya internet Penjualan Apa Menerbitan buku Itu berkurang Gak sebanyak dulu Kemudian Channel-channel TV Juga kan Sekarang udah mulai kalah Banyak yang kalah juga Apalagi yang musik Penjualan DVD DVD Atau juga mungkin Bahkan rekaman Itu juga udah mulai CD Produksinya makin berkurang Kebanyakan orang download Ini kan udah mulai bergeser Berarti semuanya Lebih banyak diambil oleh internet Nah kalau menurut kamu sendiri Fenomena seperti ini Gimana apa Berarti kan semua Sos Banyakan yang berdari internet Baca aja Sekarang udah pake e-book Ya kan Udah pake e-book Langsung disini Gak perlu Pake e-book Terus kalau misalnya Mau baca lagi pake bapak Itu ibu Ibu Aduh pelesetan Dia udah ngamuk Sin Kalau menurut kamu Gimana Semua orang-orang Udah internet Semua Itu otomatis sih Karena semakin Semakin hari Juga Mengakses internet Juga semakin gampang Mungkin kalau kita dulu kan Harus beli modem Segala macam Sekarang dari handphone pun aja Udah bisa gitu Di internet Udah pasti disediakan Ya kalau buat aku sih Kita gunain aja Semaksimal mungkin ya Kalau misalkan Kita sebagai pekerja seni juga Promo lewat internet juga sekarang Udah gampang gitu Jadi ya kita gunain aja Sebisa mungkin Walaupun mungkin dari Fisik juga udah Gak terlalu lancar ya Penjualan segala macam Ya kita gunain dari sisi lain Dari social media Promo Social media apa aja Yang kamu aktif di dunia Aku kebetulan suka sih Jadi aku Twitter aku main Terus Path Instagram Seru sih buat aku Kalau misalkan kita bisa sharing juga Facebook masih main? Facebook udah enggak Kebetulan Sebenernya Sampai kayak anak-anak sekarang ya Apa mungkin Apa pergeseran Social media juga Sama kali ya Dengan pergesernya Munculnya social media yang lain kan Kayak Friendster Terus muncul Facebook Twitter udah mulai Membunuh Facebook juga Twitter membunuh Facebook Kemudian sudah mulai Ada Instagram Dan juga Path Kita tunggu lagi Sekarang udah mulai Ada lagi yang baru tuh Yang pakai suara Ada juga tuh Ada juga finds juga Banyak banget ya Nah Kalau berbicara Mengenai hal-hal tersebut Tadi sekarang udah Mengarah ke teknologi Ibaratnya orang Ibaratnya kan sekarang nih Sangat tergantung Dengan internet Bergantung gitu jatuhnya Kebayang gak sih Suat-suat nanti Misalnya gitu Ada benda luar angkas Terasa jatuh ke bumi Cetek Kena tempat sumber listrik Seluruh dunia Dek Semua gak ada listrik Which is gak ada internet Hidup orang akan seperti apa Iya Memang sih sekarang juga tendensinya Kayak gitu ya Kadang kita kalau misalkan lagi makan Rame-rame juga semua sibuk Sendiri-sendiri pakai HP Ada yang memang kerjaan Ada yang memang udah Ketergantungan gitu ya Cuman Kembali lagi ke mindset kita sih Kalau misalkan Teknologi itu Bukan untuk Addiction Tapi itu untuk membantu kita Jadi sebenarnya Tergantung ke mindset orang Sendiri-sendiri Karena memang Tanpa teknologi pun Kita juga jadi susah kan Hidupnya karena udah terbiasa kan Ritmenya Perlu teknologi Segala macam Tapi Bukan berarti kita terlalu tergantung juga Sama teknologi Soalnya kan Mika Pas lahir memang udah Masuknya seri millennials kan Yang memang pembunuhan internet Juga sudah sangat lumrah Dan waktu pas jamannya Waktu masih SD juga udah Oh udah ngerti lah Karena kan anak-anak Anak-anak TK aja udah bisa Main gadget Anak-anak TK aja pake BEB Anak-anak tahun aja udah bisa main iPad gitu kan Jadi intinya sih memang Tapi kayak Kalau misalnya kembali ke masa lalu Ke zaman dulu Tanpa internet Kayaknya orang-orang tua kita Masih pada hidup ya Masih masih hidup Kalau dulu Jamannya internet keluar Orang terima surat Ada email Dapet inbox satu Wah Dapet Sekarang inbox udah lampin umpuk ratusan Dapat surat cinta satu Ya ampun surat Berputar Tapi sebenarnya apa sih Yang buat hal seperti ini menurut Mika ya Apalagi Dengan adanya Apa namanya Social media seperti ini Itu Apa Survei-survei fans sepak bola di seluruh dunia pun Kita bagi jadi salah satu yang terbesar Juga ketahuan dari sosial media juga gitu Ini fenomena seperti ini menurut kamu gimana? Iya sih Kayak yang aku denger Kayak misalkan kayak hashtag gitu Di trending topic Twitter Biasanya Indonesia gitu Kebanyakan ya Ya Kita liatnya dari sisi Kalau aku sih ya Aku liatnya dari sisi baiknya aja lah Berarti kita Orang-orang Indonesia pikirannya udah maju Udah bisa pake social media Udah bisa operate gitu Jadi kalau ngeliatnya sih dari situ aja Dan memang fun sih Memang fun Kadang kita ngeliat informasi Atau keperluan-keperluan Misalkan ada yang meninggal Atau ada yang Ada terjadi apa di dunia Itu juga kan ngeliatnya dari social media gitu Kebanyakan sekarang Apalagi kita yang mobile ya Kehidupannya rata-rata di luar rumah gitu Jadi itu sangat membantu gitu Kalau buat aku sih Dan sekarang ini dengan dari social media Sepertinya penjualan koran juga sekarang menurun kan Karena apa? Berita udah langsung ada Kayak kecelakaan Kemarin udah ada Langsung ada di social media Langsung seperti apa Datanya kayak gimana Saksi matanya pun ada di situ gitu Cuma mungkin sekarang ini Kita harus mampu memilah Karena kadang-kadang Karena pemberitaan Sudah melalui redaksional yang benar Keluarnya kadang-kadang kan Karena kan kilatnya cepat Jadi konfirmasinya mungkin Justru belakangan Konfirmasinya malah ada belakangan Jadi kadang-kadang yang hoax sama yang benar Kita susah untuk membedakan Nah kalau menurut kamu Internet sekarang ini Untuk orang di Indonesia Ini kan kebanyakan Masih di daerah-daerah kota ya kan Kalau untuk di daerah kaya di Bukan kota-kota besar Menurut kamu Mahamannya udah seperti apa? Mungkin belum terlalu maju ya Mungkin belum terlalu maju Karena memang Gak terlalu di ekspo sekali Mungkin kayak signal juga di luar Kan gak terlalu bagus Gak sebagus di Jakarta ya Karena kalau Jakarta ini kan Kota paling maju kayaknya ya Di Indonesia Jadi mungkin memang harus Lebih banyak penyuluhan Karena mereka kan Otaknya juga belum terlalu terkontaminasi ya Kalau kita mungkin sekarang Udah terlalu bergantung gitu Kalau menurut aku Justru harus adain aja Penyuluhan-penyuluhan Tapi memberitahu Manfaat apa yang baik Dari internet gitu Jadi akan digunakan secara baik juga Sama orang-orang di luar Internet positif lah ya Maksudnya benar Belum terkontaminasi Kadang-kadang kalau udah tahu Itu Yang suka bikin Apa namanya Tweet war banyak banget Di Indonesia ya Tapi kalau sekarang ini Dengan adanya sosial media Apalagi di Indonesia Pengguna terbanyak Ini menjadi sarana kita juga Untuk mampu Apa yang kita ada di Indonesia Bisa dikembangin Ke internasional Bisa ketawa Terima kasih juga Terima kasih juga untuk Mika tambahin Tepuk tangan juga Untuk kedatangannya ke studio Bisa akan berjalan terus Dan Dari sisi pandang Mika Kita telah mendengar Bagaimana kemajuan Teknologi dan informasi Yang masuk ke Indonesia Berikut ini Kita juga akan datangkan Seorang Bisa dibilang Kalau kita mau nanya apa-apa Itu kembah Google Nah CEO Google-nya Langsung kita akan datangkan ke Indonesia Seperti dia Jangan kemana-mana Hanya di Turai Show